Halo, apa kabar? Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Untuk mendukung channel ini, sekarang kamu bisa beli lho merchandise-nya di ciptaloka.com slash plus kampung garis bawah tumaritis. Desain dan modelnya bagus-bagus. Kalau kamu butuh hadiah, kenang-kenangan, atau sesuatu yang lain untuk kamu pakai, cocok nih pakai merchandise kampung tumaritis. Kamu tinggal pilih mana saja yang kamu suka. Pilih jenis, warna, dan ukuran. Klik beli sekarang, transfer deh. Kamu tinggal duduk manis dan tunggu barangnya datang. Terima kasih telah menonton. Gimana nih bang? Si Yuli masih belum sadar juga. Apa dia udah diapa-apain sama si manusia harimau itu? Tenang gong, dia masih bernafas kok. Gue juga udah cek kalau si Yuli kagak ada bekas luka apapun. Syukur dah kalau gitu. Terus sekarang gimana ya, Reng? Mau gak mau sih, nunggu si Yuli siuman, truk. Kita gak bisa ninggalin dia. Lagian, tampung si Beduk kan udah jauh. Mana perjalanannya dua hari lagi? Makin lama dah ini. Kira-kira ada manusia hewan apa lagi ya bang di luar sana? Ayo jadi takut kalau keluar malam-malam di zaman ini. Yah, kita berdoa aja, gong. Minta perlindungan Allah Subhanawatala dari bahaya binatang-binatang buas. Kan zaman ini binatang buas masih pada banyak. Belum ada yang punah. Iya juga sih. Reng, kita sarapan pakai apa pagi ini? Kita beli di warung ini aja, truk. Sekali aja pagi-pagi masakannya udah pada jadi. Kalau masih tutup, gimana dong, Reng? Udah, yang penting kita tanyain aja dulu sama itu ibu-ibu warung. Oh, bang, studio ayo. Yaudah, kalian keluar duluan. Beresin dagangan ibu warung. Biar gue yang jagain si Yuli. Hmm. Hmm, ini kan bunga kantil. Kok Yuli punya ginian ye? Bunga ini pan buat praktek dukun. Hmm, apa jangan-jangan si Yuli yang ngebangkitin hantunya kakaknya sendiri ye? Aduh, loh bang, saya di mana? Tenang Yul, kita udah aman di rumah ibu warung. Lu kalau masih gak enak badan, istirahat aja. Nanti kalau udah enakan, kita bisa langsung berangkat. Yang lain di mana, bang? Semuanya baik-baik aja, kan? Iya, Yul. Adik-adik gue aman kok. Lagipada di luar, nanyain sarapan di warung. Makasih ya, bang. Udah nolongin saya. Sama-sama, Yul. Emang udah jadi kewajiban kita untuk saling menolong satu sama lainnya. Yaudah, kita susul adik-adik air yuk. Kalau udah enakan badannya. Iya, bang. Bu, kita pamit dulu ye. Makasih udah memberikan kami tempat untuk istirahat. Oh iye, untuk dinding yang jebol itu, maafin kita. Soalnya semalam ada manusia harimau yang nyulik si Yuli. Untung aja dia bisa kita tanganin. Hah? Syukur deh, bang. Gimana dengan manusia harimau itu? Soal dinding yang jebol, biar nanti diperbaiki oleh suami saya. Yang penting, kalian selamat dari manusia harimau itu. Saya udah senang. Alhamdulillah, bu. Harimau itu sih sepertinya udah mati. Soalnya udah air tusuk pake golok ini. Jadi ibu dan warga kampung ini sekarang bisa tenang. Karena manusia harimau itu sudah kami kalahkan. Oh, kalau gitu, biar ibu sampaikan nanti kepada kepala dusun. Terima kasih ya, bang. Sudah membantu kami dalam menangani manusia harimau itu. Iya, bu. Sama-sama. Kalau gitu, kami permisi dulu ye. Iya, bang. Hati-hati di jalan. Sama-sama. Hah, ayo mau kencing nih, bang. Berhenti dulu. Iya, gong. Sekalian dah kita istirahat di mari. Yul, gue mau tanya nih sama lu. Tadi gue nemu bunga kantil di kain lu. Itu kan bunga untuk menyihir. Kok lu bisa punya bunga itu? Itu bukan punya saya, bang. Mungkin kebetulan nempel di kain saya waktu saya diculik manusia harimau itu. Udah, lu ngaku aja, Yul. Apa jangan-jangan lu yang menjadi penyebab hantu TST ngelakuin teror di kampung Cibeduk itu buat balas dendam ke warga? Wah, beneran, Yul. Lu yang ngebangkitin arwah TST buat balas dendam. Parah dah. Enggak, bang. Saya bersumpah bunga itu hanya menempel di kain ku saja. Saya tidak memangkitkan kakakku ST untuk balas dendam ke warga. Udah, Yul. Lu gak bisa bohong ke kite-kite. Kita udah berpengalaman soal beginian di masa depan. Babe Aye sesepuh kampung Tumaritis. Ngerti soal ginian. Ingat kata gue, Yeyul. Kita sebagai manusia jangan pernah dendam antar sesame. Apalagi sampai membunuhnya. Gak baik. Hal itu juga tidak akan menyelesaikan masalah. Yang ada akan timbul masalah baru. Sama seperti rantai kejahatan. Ketika kita dendam ke orang lain, maka orang lain itu akan dendam juga ke kite. Begitu seterusnya. Kagak pernah selesai-selesai kalau dendam mah. Iya, Yul. Jangan-jangan lu ikut kite karena lu takut kalau semuanya nanti kebongkar sama warga Cibeduk. Terus lu dapat hukuman. Betul gak? Oh, Yul. Kalau mau menyelesaikan masalah tuh, kite harus selesain secara kemanusiaan. Gak boleh sampai membunuh gitu. Iya, Bang. Yaudah. Ayo kita lanjutin lagi perjalanannya biar cepat sampai. Masih jauh gak, Yireng? Masih, Truk. Ketepan baru berangkat di pagi. Paling cepat juga bilangnya dua hari kata ibu warung itu kemarin. Yah, sakit dah nih punggung naik kuda goyang-goyang gini, Reng. Tahanlah, Truk. Kita juga kan sering berhenti buat istirahat. Nanti juga kite berhenti lagi buat juhur sekalian nangkep ikan buat hemat bekal kite. Iya tuh, bener. Ah, yaudah dah. Mau gimana lagi? Gara-gara korawat sialan itu, lihat aja kalau udah ketemu. Mau lu apain, Bang? Waktu itu aja, sampai Bang Gareng harus nginep di rumah lu. Hihihi Yee, awas lu Yegong. Ngatain gue lu, hormatin kakak lu ini, kek, dikit. Hihihi Kecele nih yee. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Maksudnya sih gak ada AP-AP. Palingan juga serangga-serangga kecil. Nanti kalau ada siluman lainnya, gimana, Reng? Apa mau jaga tiap jam? Udah, gak usah. Sekeliling juga gak ada hewan besar. Tenda ini juga terbuat dari ranting dan dedaunan. Udah, udah tidur. Besok pagi, habis subuhan, kita langsung lanjut jalan. Yee, yee rang. Tidak. 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 Terima kasih telah menonton 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 Kok aneh ya? Sudah saya periksa Tapi tidak ada penyakit atau apapun Keadaan fisiknya normal Apa Pak Dani makan sesuatu tadi? Terus gimana, kek? Hmm, coba biar saya yang periksa, pak Emang, kamu bisa? Biarkan saya mencobanya dulu, kek Baiklah kalau begitu Sah, aduh, ya capa, yang kering, muka-muka dibalikan Kak Gini, yang salam saying Hah, ada apa kau memanggilku, Luli? Aku ingin engkau mencari dalang orang yang menyihir bapak ini selamat menikmati tak lama lagi aku akan menguasai kerajaan salakan negara dengan ilmu yang kumiliki aku akan membuat semua warga kerajaan terkena penyakit dan akan menyembuhkannya setelah itu aku akan jadi penyelamat atas penyakit itu dan akan diundang ke dalam kerajaan baru aku akan melakukan eksekusi pada raja woy, hentikan itu hah, siapa kau? kenapa kau bisa datang ke wilayaku? itu bukan urusanmu sekarang kau hentikan sihirmu atau kau akan menyesal kau kira aku akan mau menurutimu? akan kutunjukkan kekuatanku yang kumiliki sepertinya kau memaksaku untuk mengeluarkannya juga ya pak tua mari kita lihat dasar baklo aneh cuma segini kekuatanmu asakan ini aku akan mengakhiri semua yang telah kau perbuat siapa kau? kenapa kau memiliki kekuatan sebesar itu? murutku sudah tidak sakit lagi, Bib hah, bagaimana kamu melakukannya? terima kasih ya sudah menyembuhkan saya yuk, sebagai balasannya kalian bisa bermalam dan makan di rumah saya ini sama-sama pak apa yang kau lakukan tadi? aku lihat kau hanya seperti merapal tidak kek aku hanya meminta doa kepada Tuhan agar bapak ini dapat disembuhkan oh jadi seperti itu yaudah kalau begitu berarti saya pamit pulang dulu ya pak nanti jika ada sesuatu kabar saja saya ya baik pak terima kasih sudah datang Yul, sekarang lo udah gak bisa bohong lagi ke kite-kite kalau sebenarnya lo punya skillmu sihir sebab lo bisa menyembuhkan penyakit aneh warga itu tadi hmm gimana ya bang sebenarnya sih saya eh kalian disini terima kasih ya sudah membantu saya oh iya kalian mau kemana ya pakaian kalian juga tampak asing bagi kami disini ini pak kami ingin menghadap ke raja salakan negara kami ada suratnya dari kampung Cibeduk ini pak suratnya wah kalian mau kesana ayo kalau begitu saya hantar wah makasih ya pak kira-kira jauh gak ya jauh kan kok bang tenang saja uh akhirnya sampai juga kite udah-udah ayo siap-siap iya reng nah man 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 Terima kasih telah menonton!